Intro Selain MotoGP dan WSBK, sirkuit Mandalika di NTB juga akan menggelar balap mobil internasional pada tahun depan. Kompetisi balap touring GT World Challenge Asia ini akan digelar sebanyak 6 seri dalam setahun dan Indonesia menjadi seri penutup pada 21 sampai dengan 23 Oktober. Kejuaraan ini akan dibuka di sirkuit Sepang, Malaysia pada bulan Mei. Setelah itu akan menuju Jepang selama 4 seri di sana. Dari sirkuit Fuji, Sugo, Suzuka, dan Okayama akan menjadi GT World Challenge Asia seri Jepang bersamaan dengan gelaran Japan Cup. Sirkuit Mandalika adalah tempat baru yang sangat bagus dan pantas mendapatkan tempat di jadwal kejuaraan balap Asia manapun. Beberapa waktu lalu pihak Mandalika Grand Prix Association atau MGPA memang sudah berniat untuk menggelar balap mobil juga di sirkuit Mandalika. Meskipun digelarnya GT World Challenge Asia Indonesia 2022 sudah dipastikan oleh pihak penyelenggara kejuaraan, pihak MGPA tampak masih belum mau mengumumkan hal tersebut. Kini sirkuit Mandalika sedang menjalani persiapan homologasi guna memenuhi persyaratan untuk tes pramusim MotoGP 2022. Serta MotoGP Indonesia yang dijadwalkan sebagai seri kedua pada tanggal 20 Maret mendatang. Bos Ducati juga sebut tes pramusim di sirkuit Mandalika jadi faktor penting jelang MotoGP 2022. General Manager Ducati, Gigi Daligna menyebut tes pramusim di sirkuit Mandalika menjadi salah satu faktor penting timnya melakoni MotoGP 2022. Dia juga mengungkapkan pihaknya masih terus mengembangkan motor yang akan dipakai Francesco di musim depan. Pria asal Italia itu mengatakan bahwa Ducati saat ini terus berupaya meningkatkan performa motor DSMosedisi 2022 yang akan ditunggangi Peko musim depan. Menurutnya, dua tes pramusim di Sepang dan Mandalika akan sangat penting bagi perkembangan motor mereka. Sebagaimana diketahui, Peko Bagnaia sangat luar biasa pada musim lalu. Dia berhasil finish di urutan 2 pada kelas men akhir. Tertinggal 26 poin dari sang juara Fabio Huartararo. Selain itu, Ducati juga berhasil merengkuh gelar juara konstruktor musim lalu. Trophy itu merupakan yang kedua berturut-turut bagi mereka dalam dua tahun terakhir. Melihat hasil tersebut, Gigi Daligna kini mengincar gelar juara dunia pembalap yang terakhir kali mereka dapatkan pada 2007 lalu. Saat itu, KFC Stuner menjadi jagoan dan sampai saat ini, dia adalah satu-satunya pembalap yang berhasil menjadi juara dunia MotoGP bersama pabrikan asal Bologna tersebut. Terima kasih telah menonton!